Calon Gubernur Kalimantan Barat nomor urut 2, Karolin Margret Natasa, memperkenalkan energi alternatif terbarukan, yakni berupalan masak atau kompor yang berasal dari pemanfaatan biji buah kelapa sawit. Karol mengaku temuan ini telah ada sejak masih memimpin Kabupaten Landak, yang mengklaim bahan bakar pengganti jenis ini bisa digunakan untuk memasak di dapur. Jadi kompor ini menggunakan bahan bakar, bisi sawit yang banyak terdapat di sekitar kita, menghadapi kelangkaan terhadap bahan bakar dan juga untuk menghemat biaya rumah. Setelah melewati tahap uji coba, ke depan bahan bakar alternatif ini akan dikembangkan, mengingat Kalbar memiliki tanaman sawit terbanyak di Indonesia.